assalamualaikum teman-teman Baya Joni hari sini kali ini saya nggak bikin video tentang F1JR dulu ya karena hari ini saya mau manasin X-Mac dulu nih udah lama nggak dipakai sampai berdebu udah lama sekali nggak dipakai belum di service juga ini Oke kita langsung aja jalan Iya sekalian saya mau cek top speednya berapa karena saya belum tahu nih ini moturnya masih standar ya belum ada yang diubah sebentar doang mana mana sih motor doang 15 menit jadi hari ini saya mau nyoba tes eh top speednya X-Mac ini top speednya buat kecepatan lah meskipun nanti nggak sampai top speed ya dan sore kalau nanti suaranya agak-agak berangin karena ini masih jalannya masih apa lapangnya masih banyak sawah-sawah jadi angin dari samping itu kenceng banget nanti saya tesnya di tempat yang waktu itu saya tes F1JR ini sekalian manasin nih karena ini udah hampir sebulan kayaknya sebulan kurang lah nggak dipakai saya biasanya pakai F1JR terus kalau hari-hari kalau nggak F1JR saya pakai SMS motor ini sih biasanya cuma dipakai kalau sama istri sama anak ya karena motornya nyaman ini kalau bawa istri bawa anak terus belanja bagasinya kan gede tuh jadi enak lah kalau motor kayak gini sebenarnya bukan buat kenceng-kencengan ya kita buat nyari nyaman nyari fungsinya jadi kalau buat kenceng tuh ya kalian belinya motor-motor sport tapi ya nggak ada salahnya juga sih motor Matic kenceng biar nanti kalau pas nyalip-nyalip tuh enak gitu ya enggak ragu sorry nih pakai pakai serana pendek pakai kaos nah upalah ya pakai sarung tangan jalannya nanti yang sebelah sana rada sepi kalau sebelah sini lumayan rame sup liek mic 6 gi som sekarang silam 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 saya nanti recordnya pakai Ulysses sama kayak yang F1JR kemarin tuh saya pakai Ulysses juga ya kita nyalain aja dulu ya Ulyssesnya oh ada yang panen Ubi enak banget ini sejuk ntar lagi juga hujan saya berhenti dulu buat yang lain Oh udah jalan udah kita ngantongin aja nanti kita tes di jalan ini aja nih balikannya saya nyari yang agak turunan ya biar dapat biar cepet dapat top speednya karena kalau jalannya bener-bener rata ya harus panjang nah bensinya udah mau habis paling nanti saya dua kali run aja ya banyak yang belajar mobil lagi kalau pakai ini kenceng enggak khawatir juga sih karena moternya stabil kita langsung gas aja gas po langsung sem disrespect ya ya enggak 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 kayak Gila Serum Goyang luarnya Kok-koknya masih standar Wah ngeri Ngeri coy Waduh Gila hampir crash Wah goyang Gila ini shockbacker Shockbacker belakangnya kacau Harus Ganti shock Kalau kayak gini lah Gak bisa kencang ini Masih Masih enak yang F1JR Gak tau ini dapet berapa nih 137 Dapet 137 Tadi gak tau kerekam Nanti paling pas Kalau udah mau sampai jempatan Nanti saya Tutup gasnya ya Karena ngeri Saya harus ngerem Tadi goyang banget Parah goyang Serum Serum Ini nanti pas sampai Seperti tempatan ini Saya harus udah ngeram Berarti ini speedometernya Sama GPS Bagus ya Selisihnya sedikit Gitu Cuma berapa persen Kalau di F1JR itu Speedometer 140 Yang ini Di GPSnya Itu 126 Kalau ini tadi 140 sekian Di GPSnya Dapet 137 Beda Beda 5 km per jam Udah ya Ini terakhir Sekali lagi nih Karena nanti hasilnya juga Gak beda jauh Tau tadi kerekam gak ya Mudah-mudahan sih kerekam ya Saya liat dulu deh Langsung guys ya Siat 80 100 120 120 120 120 120 Nih Tekan sini saya harus Ngerang Ah Seren Oh ya Coba di kerekam urusnya Kerekam urusnya sih Speedometer cuma 130 nih Oke Oke Dapet ya Saya dapet ya Oh 140 coy Berarti Masih bisa lebih lah ya Wah udah Dua kali aja lah Ini Visornya masih standar nih Masih tinggi Jadi tadi Nabrak angin banget Terasa Saya juga tadi gak nunduk Kalau pakai visor pendek Nunduk Udah pasti Bisa lebih Kenceng lah Bensinnya udah mau habis nih Sekalian Ulang Isi bensin Buat speknya Ini masih standar Oli juga Bawaan pabrik Jadi Nanti Kalian gak usah Ngujat Wah Pelan Wah Buat apa Motor kayak gitu Dipakai kencang Gak usah ngujat ya Karena yang namanya Ngetes Gak ada salahnya Terus Kalau ada yang ngomong Jangan ditiru ya Emang Jangan ditiru Harusnya Karena tadi saya Jalannya juga Sepi Ini karena Masih jalan baru Kalau jalan Rame Jangan lah Lebih bagus Di sirkuit Tapi untuk Matic Lari segitu Dengan CC 250 Satu silinder Kenceng Bisa Di GPS Lari segitu Kenceng Sebenarnya Kalau buat Turing Nempel Nempel Motor Motor Spot Masih Sanggup Sanggup lah Standaran juga Ya Udah masih Sanggup lah Apalagi Kalau kalian Ganti CVT Terus Dikorek Lagi Ganti Echu Wah Ya Masih Kenceng Videonya Nggak Lama Ya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Kalian Bisa Lihat Yang F1 F1 ZR Di Pojok Kanan Videonya Mungkin Nanti Kedepannya Saya juga Bakalan Sering Upload Pakai X-Mac Ini Rencananya Buat Turing Jadi Nanti Ada X-Mac Ada F1 ZR Cuma Tadi Ngeri Sek Bekernya Ampun Pas Ngehajar Jalan Sambungan Itu Goyang Parah Tadi Tadi Kalau Nggak Bisa Ngeimbang Cih Udah Crash Itu Udah Bablas Kesana Tapi Alhamdulillah Harus Baca Doa Dulu Sebelum Berkendara Oke Bisa Kalian Lihat Sockbackernya Standar Standar Ban Juga Masih Standar Bawaan Fabriknya Knallport Standar Mesin Standar Roller Standar Ban Depan Juga Standar Pokoknya Ini Full Standar Dan Ini Yang F1ZR Jadi Nanti Ada Dua Vlog Ya Ya Sebentar Dua Vlog Ada F1ZR Ada XMAX Karena Sayang Banget Ini Motor Kalau Nggak Jarang Dipakai Oke Sampai Segini Aja Videonya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sampai